Ke informasi lain, hari ini kembali digelar sidang bom Sarinah Tamrin yang terjadi pada Januari 2016 dan bom Kampung Melayu di bulan Mei 2017. Aman Abdurrahman, yang diduga menjadi otak peristiwa itu, merupakan anggota Jemaah Anies Harut Dauloh. Aman Abdurrahman didakwa bertanggung jawab atas aksi teror bom yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada sidang sebelumnya, jaksa menghadirkan lima orang saksi dan sidang hari ini menghadirkan saksi Saiful Muntohir alias Abu Gar. Orang yang pernah mengunjungi Aman Abdurrahman di LP Nusa Kambangan, Cilacap. Aman diduga menginstruksikan koordinator lapangan untuk mengeksekusi serangan yang menewaskan 8 orang dan melukai 26 orang itu. Aman Abdurrahman dikenakan 7 dakwa. Dan langsung saja menuju pengadilan negeri Jakarta Selatan, koresponden Roni Satria memantau langsung jalannya sidang kasus pengebawaan Tamrin. Selamat siang Roni, apa saja keterangan penting yang disampaikan saksi hari ini? Selamat siang punca bahwa sidang pada hari ini sudah selesai sekitar 15 menit yang lalu. Dan memang hanya satu saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan untuk kasus bom Tamrin, yaitu Saiful Muntohir alias Abu Gar yang merupakan rekanan dari Aman Abdurrahman selaku terdakwa yang ia dulu sempat mengunjungi Aman Abdurrahman di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan pada tahun 2014 dan juga di akhir 2015. Tadi memang upaya untuk mendatangkan Saiful Muntohir ini oleh pihak Jaksa Penuntut Umum untuk menggali apa saja pembicaraan-pembicaraan ataupun apa yang disampaikan ataupun diinstruksikan oleh Aman Abdurrahman kepada Saiful Muntohir dan juga para teman-teman yang lainnya. Karena memang saat itu juga ada Muhammad Ali. Kalau kita tahu Muhammad Ali ini merupakan korban yang bisa dikatakan, maksud saya pelaku yang tewas pada saat bom Tamrin terjadi yang melakukan baku tembak dengan polisi pada saat itu yang juga sempat hadir bertemu dengan Aman Abdurrahman. Namun tadi keterangan dari Saiful Muntohir tetap menampik ataupun mengelak mengatakan bahwa upaya yang dilakukan terhadap serangan bom Tamrin ini merupakan instruksi dari Aman Abdurrahman. Ia tadi menyebutkan bahwa siapa yang menyuruhnya adalah Iwan Darmawan alias Rois yang saat ini kita tahu Rois ini merupakan terpidana mati yang masih ada ditahan di lapas Nusa Kambangan atas kasus bom kedutaan besar Australia. Nah kalau kita lihat memang dari tadi bersikukuh mengatakan bahwa Rois yang menginstruksikan untuk melakukan serangan bom Tamrin, kemudian Rois pula yang memberikan dana sebesar 70 juta yang kepada Saiful Muntohir kemudian ditransfer ataupun diberikan kepada Muhammad Ali selaku eksekutor di lapangan. Namun tadi dikatakan tidak ada pembicaraan-pembicaraan khusus yang dilakukan bersama dengan Aman Abdurrahman. Nah setelah upaya pengelakan yang dilakukan oleh Saiful Muntohir ini, tadi Jaksa Penuntut Umum memiliki bukti dari rekonstruksi pertemuan yang dilakukan di lapas Nusa Kambangan. Tadi sempat diajukan kepada Hakim yang tadi saat itu ditunjukkan bahwa dalam rekonstruksi tersebut ada pembicaraan ataupun pertemuan yang dilakukan secara personal ataupun berdua antara Aman Abdurrahman dengan Saiful Muntohir. Dan tadi sempat kedua pihak ini sempat gelagapan untuk mengakui bahwa tadinya sempat dikatakan tidak ada pembicaraan khusus, hanya bertemu dengan Rois dan juga bersama-sama dalam kondisi pertemuan itu hanya pembicaraan yang diinstruksikan oleh Rois kepada Saiful Muntohir. Namun setelah ditunjukkan bukti foto rekonstruksi oleh Jaksa Penuntut Umum akhirnya bukti di persidangan bahwa memang ada pembicaraan antara Aman Abdurrahman dengan Saiful Muntohir yang memang dalam persidangan tadi tetap dikatakan tidak ada pembicaraan terkah hanya pembicaraan mengenai keluarga dan lain sebagainya. Memang ini masih bisa dikatakan banyak sekali teka teki yang nantinya karena dia tadi pihak Jaksa Penuntut Umum akan menjanjikan menghadirkan beberapa orang saksi lainnya yang memang saat itu dalam pertemuan sempat ada yang mengunjungi bisa dikatakan seperti itu di lapas Nusa Kambangan karena memang sebelum pertemuan di lapas Nusa Kambangan tersebut ada pertemuan besar yang dilakukan di Malang yang sempat dilakukan telekonference bisa dikatakan seperti itu dengan Aman Abdurrahman di dalam penjara Nusa Kambangan yang itu bisa dikatakan lanjutan pertemuan langsung setelah adanya pertemuan besar di Malang, Jawa Timur. Mungkin kita akan masih melihat seperti apa fakta persidangan nantinya yang memang di ekspektasi dari Jaksa Penuntut Umum ini untuk membuktikan bagaimana peran ataupun andil dari Aman Abdurrahman dalam kasus bom Tamrin yang terjadi di Januari 2016 punca. Di Satria, terima kasih.